Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya KPM Kunturo Barapola Mejagung Kali ini akan membagikan Tutorial cara mengembalikan Sardet Telekom 3S ke Sardet Telekom 4 Live Di rumah user atau pengguna Ini keterangannya setahun yang lalu Daftar lutan Sardet LNB Dulu LNB 1 Telekom 3S LNB 2 Palapa, LNB 3 S7, LNB 4 S5 Sekarang LNB 1 Palapa LNB 2 Telekom 4, LNB 3 S7 Dan LNB 4 untuk Asia Sard 5 Oke sahabat yang belum Subgrade silahkan Klik tombol di bawah Yang sudah subgrade KPM mengucapkan banyak-banyak Terima kasih Inilah adalah LNB Dulu tahun yang lalu Bentuknya seperti ini untuk mengelok Sardet Telekom 3S Bentuknya seperti ini Dan di tengahnya ada Skatnya atau LNB direnggangkan Ini setahun yang lalu Dari barat Posisi LNB Telekom 3S LNB 2 Palapa, LNB 3 S7 Dan LNB 4 untuk Asia Sard 5 Oke Boat yang Di samping Lepaskan dulu KPM akan melepaskan Boat yang di samping Setelah dilepas Tadinya disini Ini ada boatnya Dan sudah dilepas Dan posisi LNB tadi disini Dan kita geser Dan LNB dimasukkan Di brigat Atau lubang LNB yang tengah Intinya LNB dirapatkan lagi Seperti dulu Kalau urutannya untuk mengelok Telkom 4 Atau yang sekarang Dari barat LNB 1 Palapa LNB 2 Telkom 4 LNB 3 Asia Sard 7 LNB 4 Asia Sard 5 Dulu LNB 1 untuk Telkom LNB 2 untuk Palapa Yang sekarang LNB 1 untuk Palapa LNB 2 untuk Telkom 4 LNB 3 Asia Sard 7 LNB 4 untuk Asia Sard 5 Oke Setelah sudah Dirangkai Ini urutannya Dari barat LNB 1 untuk Palapa LNB 2 untuk Telkom 4 LNB 3 untuk Asia Sard 7 LNB 4 untuk Asia Sard 5 Langsung sahabat Kita pasang dulu Konektornya yang tadi Dilepas Tadi untuk Meng-setting LNB Dan Tampak dari bawah Seperti ini Ini adalah LNB nya Untuk jarak LNB KPM Maka jarak 3 cm Atau 2 jari Atau 2,5 cm Untuk disk ukuran 7,5 feet Kedalamannya 3,8 Bisa juga pakai 36,37 Dan Yang terakhir Kita pasang dulu Konektor ini Konektor ini Yang menghubungkan Ke receiver Untuk settingan Di Disack nya Dulu KPM Sudah meng-upload video Sahabat-sahabat semua Mungkin sudah hafal ya Dan nanti ada Settingan Disack suite Yang masuk Ke receiver Oke sahabat semua Mudah-mudahan tetap dalam Jumlahnya Barokas selalu Dan sehat selalu Oke Langsung Ke settingan receiver Atau mencari sinyal Ini adalah Bentuk Yang tadi sudah disetting Dan sudah ditutup LNB nya Langsung masuk Ke bawah Ini adalah Kabel Yang menghubungkan Ke receiver Langkah terakhir KPM akan Mencontohkan Cara Mencari sinyal Atau mencari Persatlet Sebelumnya Jangan lupa Setting dulu Di Receiver Settingnya Disack suite Di receiver Untuk pala-pal LNB 1 Port 1 Di port 1 Maksudnya 22K nya Di off kan LNB 2 Untuk telekom 4 Port 2 22K nya On Bukan off Tapi on Selanjutnya LNB 3 Untuk mengelok ACS 7 Port 3 22K nya Di off kan Dan yang terakhir Tentunya LNB 4 Untuk mengelok ACS 5 Port 4 22K nya Di off kan Saja Intinya Yang di on kan Hanya Telkom 4 Untuk Disack 2 Atau LNB 2 Lanjut Exit Nah disini Settingnya Masih Telkom 3S Tapi sebenarnya Untuk mengelok Satelit Telkom 4 Masuk ke TV1 KPM Mengelokan Ke TV1 Jangan lupa Disnya Geser Ke barat Atau Ke timur Dengan cara Pelan-pelan Seperti ini Nah ini Sudah dapat Signal Setelah Dapat Signal Dan Maksimalkan Signal Disini TV1 Mendapat 47% Dari Receiver Skybook A1 Setelah Dirasat Cukup Maksimal Kencangkan Bau Jangan terlalu Kencang Untuk Digeser Keser Lagi Masuk Ke Signal Yang Paling Minim Di Kepala Yang Paling Minim Untuk Saat Ini Net SD Dan TVRI Pakai Net SD Ternyata Sudah Dapat Otomatis Semua Sudah Dapat Dan Masuk LMI 2 Untuk Telkom 4 Disini Telkom 3S Tapi Tetap Untuk Transford Telkom 4 Ternyata Sudah Dapat Kemudian Disitu 37 38 75 Horizontal 6000 Itu adalah Transporter Terbaru Dari Telkom 4 Langsung Masukkan TV Ternyata TV Sudah Dapat Signal Untuk Mengelok Satelit Telkom 4 Transporder 3851 Horizontal 6000 Ini Ini Untuk Satelit Telkom 4 Pelapa Sudah Dapat Signal Telkom Sudah Dapat Signal Langsung Masuk Ke Asia 7 KPM Mencumulkan Paket TV 5 Dan Tekan Info Pada Remote Ternyata Sudah Dapat Signal Juga Berarti Ketika Satelit Sudah Mendapat Signal Pelapa Telkom Dan Asia 7 Lanjut Yang Terakhir Masuk Asia 5 KPM Mencumulkan Paket So Di Quran Ternyata Sudah Dapat Signal Intinya Ke 4 Satelit Sudah Terlock Semua Pak Lapa Telkom 4 Asia 7 Dan Yang Terakhir Asia 5 Mudah Mudahan Video Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Sahabat Sahabat Semua Yang Maaf Yang Masih Pemula Ini Adalah Transporter Balu Dari Trak Kompat Demikian Video Dari KPM Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh